Shalom saudara-saudara seiman dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya Pendeta Jiri Adu dan hari ini kita akan membahas sebuah cerita mengenai 10 tulah yang terjadi di Mesir apa makna bagi kita khususnya bagi orang Israel tentu banyak kali ketika kita membaca Alkitab khusus mengenai peristiwa 10 tulah kita hanya membacanya sebagai hukuman Allah tapi tahukah anda bahwa peristiwa itu tidak hanya bicara tentang hukuman Allah tapi lebih dalam memiliki makna yang luar biasa sebelum kita membahas makna dari setiap tulah yang tercatat dalam Alkitab kita harus sadar bahwa salah satu peristiwa penting dalam sejarah keselamatan orang Israel adalah pembebasan dari Mesir atau apa yang disebut dengan Eksodus bangsa Israel terjebak dalam perbudakan di Mesir dan Allah memanggil Musa untuk membebaskan mereka Allah berfirman kepada Musa aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka ya aku mengetahui penderitaan mereka sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas keluaran pasal yang ketiga ayat yang ketujuh sampai ayat yang kedelapan menurut Alkitab Tuhan menyuruh Musa untuk meminta Piraun mengeluarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir namun Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat hati viral mengeras dengan maksud untuk memperbanyak tanda-tanda mujisan itulah kepada bangsa Mesir sebagai hukuman karena telah memperbudak bangsa Israel sedemikian lama sekaligus juga agar bangsa Israel dapat menceritakan kepada keturunan-keturunannya yang kemudian bagaimana Tuhan melakukan mujisan-mujisan di hadapan mereka agar mereka selalu ingat bahwa Tuhanlah Allah kita langsung saja pada apa arti makna daripada 10 tulah itu dan kita akan mulai membahas satu persatu secara berurutan yang pertama atau tulah pertama air menjadi darah keluaran pasal yang ketujuh ayat 14 sampai ayat yang ke-25 tulah air menjadi darah diberikan oleh Tuhan di sungai Nil sungai Nil sungai Nil adalah sungai yang menjadi mata air penghidupan bagi bangsa Mesir bangsa Mesir menyembah dewa Kum sebagai penjaga sungai Nil dan dewa Hapi sebagai dewa dari sungai Nil pemberian tulah air menjadi darah hendak memberitahu bangsa Mesir bahwa dewa bangsa Mesir bahwa dewa bangsa Mesir telah di kalahkan oleh Tuhan Allah tulah yang pertama adalah air sungai Nil menjadi darah Musa melakukannya dengan memukulkan tongkat yang ada di tangannya ke atas air sungai Nil maka seluruh sungai Nil menjadi darah dan ikan-ikannya di dalam mati seluruh tanah Mesir atau seluruh negeri Mesir menjadi penuh dengan darah oleh karena rembesan sungai Nil tersebut tulah ini dimaksudkan untuk memperingatkan orang Mesir bahwa bahkan sumber kehidupan mereka yang terutama sekalipun dapat dibuat Tuhan menjadi musuh mereka tanpa air dan sungai Nil seluruh pekerjaan di Mesir terhenti seluruh rakyat Mesir lebih mementingkan berusaha mencari air bersih daripada meneruskan pekerjaan memperbudak orang Israel ahli-ahli sihir Firaun juga dapat membuat hal yang sama tulah ini berhenti setelah tujuh hari berlalu namun Firaun berkeras tidak mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir itulah makna yang pertama dan makna yang kedua atau tulah yang kedua adalah tulah kata keluaran pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 bangsa Mesir memiliki banyak dewa dan dewi diantaranya mereka menyembah dewi Heget yang adalah dewi kelahiran dengan kepala katak itulah tulah kedua berupa katak agar bangsa Mesir mengetahui bahwa dewi Heget tidak dapat menyelamatkan mereka itulah yang kedua adanya katak-katak yang memenuhi seluruh negeri Mesir oleh karena Firaun sekali lagi menolak untuk melepaskan orang Israel Harun melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas negeri Mesir dan bermunculanlah kata-katak dalam sejumlah besar dari dalam sungai Nil memenuhi negeri Mesir ahli-ahli Mesir atau ahli-ahli sihir Firaun juga dapat membuat hal yang sama dengan mantra-mantra mereka tulah ini berhenti setelah Musa meminta kepada Tuhan untuk melenyapkan katak-katak itu permintaan ini atas permintaan Firaun dengan janji bahwa ia akan melepaskan orang Israel Tuhan mengabulkan namun kendati katak-katak itu mati bangke katak-katak itu tidak lenyap dari muka bumi di negeri Mesir sehingga ketika dikumpulkan orang-orang bangke katak-katak itu hingga bertumpuk-tumpuk seluruh negeri Mesir berbau busuk setelah itu katak berhenti dan dilihat Firaun ada kelegaan Firaun pun tidak menepati janjinya untuk melepaskan orang Israel tulah yang ketiga adalah nyamuk keluaran pasal 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-19 set adalah dewa padang Mesir yang disembah oleh orang Mesir tulah nyamuk diberikan oleh Tuhan agar bangsa Mesir menyadari bahwa hukuman nyamuk berasal dari padang pasir yang dewanya adalah set tulah yang ketiga adalah debu menjadi nyamuk debu itu ada di seluruh tanah Mesir oleh karena itu nyamuk-nyamuk itu pun menjadi ada di seluruh tanah Mesir tulah ini terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu sebab itulah yang menjadi hukuman bagi Firaun oleh karena Firaun melanggar janjinya tulah kedua itu pun atau tulah ini pun terjadi Harun melakukannya dengan memukulkan tongkatnya ke debu tanah ahli-ahli sihir Firaun pun mencoba untuk membuat hal yang sama dengan mantra mereka tetapi tidak dapat tulah ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk memperingatkan Firaun bahwa tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan Tuhan sekalipun dengan sihir dan mantra bahkan ahli-ahli sihir itu sendiri menyatakan kepada Firaun bahwa ini adalah tangan Allah sendiri namun Firaun masih tetap bersikeras hati tulah keempat adalah lalat pikat keluaran pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke 32 Dewa Uwatsit adalah dewa bangsa Mesir yang dipresentasikan melalui lalat pemberian tulah lalat kepada bangsa Mesir mendak menunjukkan bahwa Tuhan memakai dewa mereka sebagai sarana untuk membuat orang Mesir menyadari bahwa dewa mereka sedang marah sehingga mereka harus membebaskan bangsa Israel sebelum tulah yang ketiga berakhir Tuhan telah menyuruh Musa untuk menyampaikan kabar tentang tulah keempat tulah yang keempat adalah munculnya ribuan lalat pikat yang memenuhi seluruh negeri Mesir namun di Kusin tempat bangsa Israel tinggal satu pun tidak didapati ada lalat pikat disitu Musa dan Harun tidak melakukan apa-apa agar Tuhan tulah ini terjadi tidak diketahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh lalat lalat pikat tersebut namun disebutkan bahwa lalat pikat itu membuat seluruh bangsa Mesir menderita tulah ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk mempermalukan orang Mesir dengan dewanya sendiri Baal Sebuq Baal Sebuq sering disebut atau digambarkan sebagai Dewi Lalat yaitu Dewa Kesuburan dan Kelimpahan dengan Tuhan memakai simbol Dewa orang Mesir sendiri untuk menyiksa orang Mesir Tuhan hendak menyatakan bahwa mereka tidak dapat bergantung pada Dewa Dewa mereka untuk menyelamatkan diri dari tulah Tuhan tulah itu berhenti setelah Firaun meminta kepada Musa untuk menghentikan lalat-lalat tersebut dengan jaminan bahwa bangsa Israel telah diperbolehkan untuk pergi ke Padanggurun yang tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah Musa memintanya kepada Allah dan Allah mengabulkan namun sekali lagi Firaun kembali melanggar janjinya tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak keluaran pasal yang ke sembilan ayat yang ke satu sampai ayat yang ke tujuh Dewa Apis adalah Dewa sapi jantan simbol dari kesuburan tulah penyakit sampar pada ternak hendak memberi tahu bangsa Mesir bahwa Dewa Apis tidak dapat menyelamatkan mereka dari murka Tuhan Allah setelah peringatan kembali diabaikan tulah kelima disebarkan tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada binatang ternak seluruh ternak di negeri Mesir terkena sampar sehingga seluruh ternak orang Mesir mati namun seluruh ternak ternak Israel yang diam di negeri Goshen tidak ada yang mati sama sekali Musa dan Harun tidak melakukan apa-apa agar tulah ini terjadi tulah tulah selanjutnya yaitu tulah ke enam adalah barah atau bisul keluaran pasal yang ke sembilan ayat delapan sampai ayat yang kedua belas Isis adalah Dewi kesembuhan orang Mesir Tuhan memberikan tulah barah atau bisul dengan tujuan hendak menunjukkan bahwa Dewi Isis tidak dapat menyelamatkan mereka dari murka Tuhan Allah tulah ke enam adalah barah atau bisul yang berbentuk gelembung yang memecah pada manusia dan pada binatang yang tersisa di seluruh Mesir Harun dan Musa melakukannya dengan mengambil jelaga dari dapur peleburan kemudian menghamburkannya ke udara bahkan ahli-ahli sihir itu pun juga kena barah sama seperti orang Mesir yang lainnya tulah ini sekali lagi dimaksudkan Tuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang dapat melepaskan diri dari kekuasaan Tuhan bahkan sihir dan mantra sekalipun tidak diceritakan dalam Alkitab bagaimana tulah ini berhenti atau apakah tulah ini akhirnya berhenti atau tidak tapi itulah makna yang kenam dari tulah yang kenam tulah yang ketujuh adalah hujan es sekali lagi tulah yang ketujuh adalah hujan es keluaran 9 ayat 13 sampai ayat yang ke 25 Dewa Osiris adalah Dewa hasil panen Tuhan memakai tulah hujan es dengan tujuan untuk memberitahu bangsa Mesir bahwa Dewa Osiris yang merupakan sumber hasil panen mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari rusaknya tanaman karena hujan es sebelum tulah ke enam berakhir Tuhan sudah menyuruh Musa mengumumkan kepada Firaun tentang tulah ketujuh tulah yang ketujuh adalah hujan es beserta api yang berkilat kilat dari antara es tersebut Tuhan memberi peringatan kepada Firaun untuk menyelamatkan atau mengamankan semua orang dari ternak sebab semua yang ada di padang pada saat tulah ini terjadi pastilah mati Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit seperti sebelumnya hanya di tanah Goshen yang tidak ditimpa oleh hujan es ini tulah ini dimaksudkan sebagai hukuman yang dasyat atas Mesir di Alkitab hujan es bercampur api ini digambarkan dengan kata-kata terlalu dasyat dan seperti yang belum pernah terjadi tulah itu terhenti atas permintaan Firaun kepada Musa Firaun bahkan mengakui kesalahannya dan bersedia untuk menghentikan hujan es itu namun setelah Musa mengulurkan tangannya ke langit dan hujan es itu berhenti maka sekali lagi Firaun melanggar janjinya Firaun tetap berkeras hati tulah kedelapan adalah belalang keluaran pasal yang kesepuluh ayat yang kesatu sampai ayat yang kedua puluh tulah belalang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir juga hendak memberitahu bangsa Mesir bahwa Dewa Osiris sumber hasil panen mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari rusaknya tanaman karena tulah belalang tulah yang kedelapan adalah belalang tulah diadakan oleh karena Firaun sekali lagi menolak untuk membiarkan seluruh bangsa Israel baik tua muda laki-laki dan perempuan beserta ternaknya untuk pergi yang diizinkan Firaun untuk pergi hanyalah laki-laki saja dengan maksud agar bangsa Israel tidak melarikan diri sesudah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di Padang Gurun Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas tanah Mesir maka bertiuplah angin timur yang membawa belalang-belalang sehari-harian semalam-malaman dan setelah pagi hari angin timur itu masih membawa belalang tulah ini dimaksudkan sebagai penghabisan untuk segala hal-hal yang masih tinggal di atas Mesir setelah penyakit sampar pada ternak bara dan hujan es tulah ini menghabiskan seluruh tumbuhan yang ada di Mesir kedasyatan belalang-belalang ini digambarkan oleh Alkitab dengan kata-kata sangat banyak sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya tulah itu berhenti atas permintaan Firaun kepada Musa Firaun sekali lagi mengakui kesalahannya dan berniat membebaskan bangsa Israel Musa berdoa kepada Tuhan maka Tuhan mengerimkan angin dan jurusan sebaliknya dari jurusan sebaliknya yakni angin barat yang kencang sehingga menutup atau meniup belalang-belalang itu masuk ke dalam laut teberau satu pun belalang tidak ada yang tinggal di tanah Mesir dan Firaun sekali lagi seperti biasanya sekalipun sudah dapat teguran Firaun tetap mengeraskan hatinya saya berharap kita tidak seperti itu ketika Tuhan menegur memakai cara-caranya sendiri dan kita tetap berkeras hati kita adalah orang yang paling malang di dunia ini tulah yang kesembilan adalah gelap gulita tulah tulah kesembilan gelap gulita keluaran pasal yang kesepuluh ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-29 Ra melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit tetapi di seluruh tempat orang Israel itu ada terang kegelapan itu sangat dahsyat digambarkan oleh Alkitab dengan kata-kata orang dapat meraba gelap itu tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya sebenarnya tulah ini dimaksudkan Tuhan untuk menyerang dewa tertinggi orang Mesir yaitu Amon Ra atau Dewa Matahari dengan membuat matahari tidak dapat bersinar selama 3 hari Tuhan mengklaim kemenangan atas Dewa orang Mesir dan mempermalukan seluruh Dewa orang Mesir dan orang Mesir yang beribadah kepadanya itulah atau itulah ini berhenti dengan sendirinya setelah 3 hari lewat berlalu tapi sekali lagi Firaun tetap berkeras hati dan tulah yang terakhir yang paling menarik bagi saya dan tentu bagi kita semua adalah tulah ke-10 anak sulung mati keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 atau ayat yang ke-1 sampai pasal 12 ayat yang ke-30 keluaran pasal 11 ayat yang ke-1 sampai pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 sekali lagi Dewi Isis adalah Dewi yang melindungi anak-anak pemberian tulah yang terakhir ini hendak menunjukkan kemahkuasaan Tuhan Dewi Isis tak berdaya karena tidak dapat melindungi anak-anak sulung orang Mesir tulah yang ke-10 dan yang terakhir adalah tulah yang akan menyebabkan semua anak sulung di Mesir atau di negeri Mesir mati pada 9 tulah yang sebelumnya terjadi tulah-tulah tersebut hanya mengenai tanah Mesir sementara lokasi tempat orang Israel tinggal yaitu di Goshen sekalipun juga berada di dalam bagian tanah Mesir luput dari tulah tersebut sebab Tuhan memberikan suatu pembatas yang tidak membenarkan tulah-tulah itu melewati pembatas itu itulah orang-orang pilihan itulah orang Israel mereka dilindungi secara spesial atas dewa-dewa Mesir dan sekaligus menunjukkan kemenangan Allahnya orang Israel namun pada tulah yang ke-10 yang juga adalah tulah penghabisan karena setelah itu bangsa Mesir melepaskan orang Israel tulah tersebut juga dapat mengenai anak-anak sulung Israel maka dari itu Tuhan menyuruh Musa mengadakan suatu acara bagi tiap keluarga Israel yaitu menyembelih memanggang dan memakan seekor anak domba jantan atau anak kambing jantan berumur setahun pada suatu waktu senja yang ditentukan kemudian dari darah tersebut dibubukan sedikit pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu pada tiap-tiap rumah keluarga yang memakainya atau keluarga yang memakannya maka saat malaikat maut lewat untuk mencabut nyawa para anak sulung di tiap-tiap keluarga malaikat maut tersebut akan melewatkan setiap rumah yang pada ambang pintu telah ada darah anak domba yaitu korban pengganti bagi setiap anak sulung pada keluarga di rumah itu itulah pasca yang pertama demikian pasca diperingati oleh orang israel mula-mula sebagai tanda peringatan pembebasan bangsa israel dari tanah mesir yaitu Tuhan telah menyediakan bagi bangsa israel anak domba sebagai ganti setiap anak sulung israel kesimpulan daripada 10 tulah ini disamping memiliki makna untuk orang israel namun juga memiliki makna bagi kami bagi kita orang percaya kesimpulan sederhana dari 10 tulah ini satu mau mengatakan kepada kita bahwa tidak ada Allah yang lain yang hebat yang luar biasa yang perkasa kecuali Allah orang israel Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah teritunggal Allah Bapak anak dan roh kudus yang kedua pelajaran yang kita bisa anda mengerti bahwa seberapa lama pun perbudakan itu pada akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan ini menggambarkan kepada kita seberapa hebat seberapa besar pergumulanmu dan tidak perlu seberapa lama kau bergumul atas bebanmu bila Allah yang dasyat itu datang bekerja maka dia pasti membebaskan dan dia ketiga bahwa setiap ada tanda darah anak domba yang merupakan tanda milik kepunyaan Allah orang israel maka malaikat mau tidak dapat menyentuhnya lewat kematian anak domba yang kudus yaitu kristus yesus tuhan 2000 tahun yang lalu telah memberi kita tanda bahwa di dalam diri kita ada tanda milik kristus bahwa bila ada tanda milik kristus yaitu darah anak domba pasca yaitu yesus kristus yang telah mati di atas golgota maka maut tidak akan pernah dapat menyentuh hidup ini yang kita bisa alami adalah hidup yang kekal bersama Allah Bapak disorka dan yang terakhir dari 10 tulah ini kita memberi sebuah makna bahwa jangan sampai teguran demi teguran tetap membuat hati kita keras tidak membuat kita peka terhadap rencana Tuhan panggilan Tuhan kadang-kadang teguran itu adalah sebuah cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa Allah telah sampai pada puncaknya dan bila engkau terus mengeraskan hati maka engkau akan mengalami resiko yang paling berbahaya yaitu kematian kematian yang kekal adalah hal yang paling mengerikan di Israel atau di Mesir anak-anak sulung mati baru seolah-olah menyadarkan Raja Mesir yaitu Firaun saya berharap jangan sampai kita mati baru membuat kita sadar bahwa kita telah terlambat mengambil keputusan kiranya ini dapat memberkati kita semua Tuhan memberkati lewat apa yang kita bahas pagi hari ini kiranya dapat membuka pikiran kita membuat kita mengerti dan membuat kita mengambil keputusan yang tepat God bless you jangan lupa dukung channel ini klik like share komen dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami dan notifikasi notifikasi dari kami God bless you Tuhan memberkati sampai jumpa pada video-video selanjutnya Tuhan memberkati Shalom Tuhan memberkati Tuhan memberkati